Intro DPRD Kabupaten Ponerogo menggelar rapat paripurna mendengar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ponerogo bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Ponerogo Berbagai bidang dibahas dalam rapat paripurna diantaranya terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan Dalam rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Ponerogo Sugiri Sancoko, Forkop Pimda, serta anggota dan pimpinan DPRD Ponerogo Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponerogo membacakan capaian kinerja yang dimasukkan dalam LKPJ tahun anggaran 2021 dihadapan para anggota dan pimpinan DPRD baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bidang lainnya Di sisi lain, Sunarto, Ketua DPRD Ponerogo menjelaskan paripurna kali ini membahas terkait LKPJ Bupati Ponerogo tahun anggaran 2021 termasuk program yang sudah berjalan di tahun tersebut Sunarto menambahkan akan dilakukan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk membahas LKPJ Bupati Ponerogo yang sudah disampaikan Yang pertama, berdasarkan PP, berdasarkan peraturan DPRD LKPJ ini dibentuk pantur berdasarkan kesepakatan praksi Dari 8 praksi, 6 praksi sepakat untuk dibentuk pantur Tentu yang dua harus menghormati Sudah kita sampaikan tadi anggotanya Masa kerja pantur seakan diberi waktu 30 hari kerja Terhitung mulai 21 Karena penyampaian LKPJ ini dikirim kepada kita 21 Maret 2022 Sementara itu, melindaklanjuti rencana pembentukan pansus Bupati Ponerogo Sugiris Sancoko mengatakan akan mengikuti tahapan atau kesempatan yang sudah dilakukan oleh DPRD yaitu dengan membentuk pansus Tim Liputan, JTV Ponerogo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!